Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video kali ini saya akan bagikan kepada anda Cara isi saldo OVO di Tokopedia Nah disini kita buka pada Tokopedia Dimana di Tokopedia ini bisa dikaitkan Pada akun OVO kita Ataupun akun Gopay Nah disini sesuai pada judul Saya akan coba top up saldo OVO saya di Tokopedia ini Nah dapat anda lihat Untuk saldo OVO di Tokopedia saya Ini 0 rupiah ya untuk saat ini Dan untuk melihatnya pilih roda gigi di sebelah kanan Dan anda bisa melihat Sini saldonya masih 0 rupiah untuk OVO nya Disini kita kembali dulu Oke kita klik X Nah disini masih 0 rupiah ya Kita coba isi saldo OVO ini di Tokopedia Untuk lebih lengkapnya simak video ini Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe Dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan Dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu Langsung aja ke tutorialnya Oke langkah yang pertama Disini kalian bisa langsung masuk aja pada Tokopedia tadi ya Kita buka Kemudian kita akan melakukan top up Pilih garis 3 di kanan atas seperti ini Kemudian kita tunggu sedang memproses Lalu kalian pilih roda gigi di sebelah kanan ini Selanjutnya kita tunggu lagi Pastikan koneksi internet stabil ya Oke kemudian kita pilih X Kemudian kita pilih OVO nya Kita tap pada OVO disini Ini masih 0 rupiah Nah selanjutnya kita bisa langsung pilih aja top up Kemudian kita tunggu Sedang proses lagi Oke kita tunggu Kemudian disini ada nominal yang bisa kalian Lakukan untuk top up ya Mulai dari 50.000 rupiah Sampai 900.000 rupiah yang terbesar Untuk saat ini Kemudian kita pilih aja top up di bawah ini Lalu kita tunggu sedang check out Nah disini ada keterangan Saldo focus masih 0 Nomor telepon sekian-sekian Dan nominal yang akan kita top up Sebesar 50.000 rupiah Kita pilih pembayaran disini Dan kita tunggu Sedang loading Kemudian nanti akan ditampilkan pada kode briefanya Nanti kita salin aja pada kode briefanya ya Nah disini kita pilih aja langsung bayar Kemudian kita bisa langsung pilih aja lanjutkan Ini metode pembayarannya Saya pakai briefanya aja Karena lebih simple dan mudah Lalu kita pilih salin kode briefanya disini ya Ada tulisan nomor virtual account Kita salin dengan cara mengetuk pada tulisan salin disini Kalau sudah kita bisa langsung melakukan pembayaran Dan disini tuh saya pakai mobile banking BRI ya Untuk melakukan pembayarannya Nah langsung aja saya buka Kemudian saya akan login dengan sidik jari Oke seperti ini Kemudian Ini ada gangguan pada aplikasi kita ulangi ya Kemudian kita pakai sidik jari Dan selanjutnya kita bisa langsung pilih briefa disini ya Kita ketuk pada briefanya Kemudian kalau ada iklan gini kita klik aja X Kemudian kita ulangi klik briefa Kemudian kita pilih pembayaran baru Selanjutnya masukkan pada kode briefa Dengan cara mentempelkan pada hasil salinan tadi Lalu kita pilih aja lanjutkan di bawah ini Selanjutnya kita tunggu Nah kemudian kita bisa langsung pilih bayar Masukkan kode atau pin yang kalian sebelumnya sudah pasang di Bering mobile anda ya Nah sudah berhasil melakukan pembayaran Dan disini ada notif ya Top up berhasil Kita bisa kembali seperti ini Kemudian kita bisa lihat untuk saldonya Apa sudah masuk atau belum di Tokopedia Kita kembali lagi di Tokopedia Untuk melihat saldonya sudah bertambah atau belum Kemudian kita bisa kembali Nah selanjutnya disini kita bisa coba refresh Nah kalau sudah di refresh kita pilih garis tiga di kanan atas Kemudian kita bisa lihat untuk saldo OVO nya Pilih roda gigi di sebelah kanan Lalu kita tunggu Nah disini kita bisa lihat untuk saldo OVO sudah bertambah Jadi 50 ribu rupiah Jadi seperti itu ya untuk top up saldo OVO di Tokopedia Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara top up saldo OVO di Tokopedia Semoga video ini dapat memberi manfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya